Bunda, ada yang baper ga? Silahkan. Yang di belakang boleh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muselika, Majelis Taklim Anur Tebat. Baper nih Bunda. Bunda, saya mau tanya. Anak saya cerita mengenai teman-temannya di kelas 13 mulai berlomba-lomba untuk mencari nilai yang bagus. Berhubung anak saya sudah bagus, tapi teman-temannya kebanyakan pada nyontek. Terus pada bayar gurunya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Mengalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai yang bagus ya berarti. Iya. Jadi, saya mohon penjelasan dari Bunda, agar anak saya mendapatkan prestasi yang bagus, tapi jujur. Iya, teman-temannya. Baik, Bunda. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini bagus nih. Sebenarnya ini persaingan yang sulit loh Bunda. Di dalam mencapai prestasi apalagi sekolah, lagi berpendidikan. Saingannya nilainya bagus dengan mencontek, dengan cara-cara yang aneh lah pokoknya. Dia dengan cara yang jujur, gimana nih Bunda Lisa? Iya, gimana tuh? Sabar, sabar, sabar. Kayaknya ada pokoknya dok. Saya mewakili Bunda. Oh iya, baik. Bun! Ya. Bunda! Iya. Cucunya udah ranking mulu. Udah kelas 13 ini persaingan makin sengit. Iya. Karena udah mau masuk jalur beasiswa. Masuk ke kampus, ke universitas. Ingat, rasa malas pada diri manusia adalah musibah yang besar. Karena apa? Dengan malas semuanya bisa jadi gagal. Tuh, nyontek. Padahal di dalam kitab ta'alim muta'alim dikatakan, Apabila seorang anak itu pengen rajin belajar, agar tidak malas. Pertama, perhatikan daripada makanannya. Hmm. Karena rasa malas itu datang daripada banyaknya dahak. Apa tuh dahak? Banyak dahak di dalam tubuh. Banyak makan, banyak minum. Banyak makan. Orang kalau udah kebanyakan makan, mie biasanya udah langsung menundutan. Ngantuk bawaannya. Betul, betul. Ya. Yang pertama, sedikitkan makan. Ulama terdahulu banyak yang melakukan puasa. Ya, kalau misalnya kita puasa malah jadi lemas, malah nggak jadi semangat. Boleh makan, tapi secukupnya. Ya. Perhatikan dari makanannya. Kedua, ada anjurun daripada Rasulullah SAW. Apa tuh dengan siwak? Kita kalau lagi mau belajar, bersihkan gigi di siwak terlebih dahulu. Kumur-kumur terlebih dahulu. Biar segar dalam menghafal, memahaminya lebih mudah. Insyaa. Nah, diperhatikan hal-hal tersebut. Insya Allah, cucunya Bunda bisa sesuai dengan hajatnya. Masuk ke Universitas yang diinginkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, sama-sama Bunda. Sama-sama Bunda. Karena beda sih Bang, orang yang bener-bener belajar. Yang jujur dalam belajar. Yang nyontek. Betul. Itu pasti beda. Ya Bund ya. Pasti beda. Pasti beda hasilnya ya Bunda. 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 Ya. Abis ini kita kembali lagi ya. Jangan kemana-mana tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap bermasalah ada ikhlasnya. Islam itu penuh cinta.